Pemajuan Kebudayaan di Indonesia Pemajuan Kebudayaan di Indonesia Dengan hadirnya program yang diinisiasi oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan Yaitu Fasilitasi Bidang Kebudayaan Yang dibiayai dari dana abadi kebudayaan Sungguh merupakan warna penyelamat Yang mampu bisa membantu memecahkan kebuntuan kreativitas Dari para pelaku budaya di dalam perkarya Karenanya penting sekali sebetulnya dirasakan adanya keberpihatan Pada mereka yang sudah memberikan bukti-bukti kerja budaya Dalam artian yang sangat luas Supporting penyaluran anggaran dana abadi pemerintah pada kantong-kantong budaya Sangat diperlukan sebagai wujud penupang pilar kebinekaan budaya di Nusantara Untuk pertama kali dalam sejarah Ada dana abadi kebudayaan Yang sudah ditunggu-tunggu Sejak disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada 2017 Ini tentu akan membantu pegiat seni budaya Untuk berkarya lebih baik lagi Terutama setelah menemui banyak tantangan selama pandemi Bagi saya program FBK ini penting Karena ini adalah dana publik Dan sangat signifikan bagaimana dana publik memiliki manfaat kembali ke publik Terutama di sektor kebudayaan Yang tidak selalu bisa mendapatkan dukungan dari sektor komersil Pentingnya dana abadi bagi pelaku budaya Utamanya di tengah pandemi Supaya setiap kegiatan atau program tetap ada pembiayaan Karena kebanyakan pelaku budaya bergerak secara otodidak dan mandiri Kita semua sama-sama tahu bahwasannya pandemi ini menyerang berbagai macam sektor Salah satunya adalah sektor kebudayaan Para pelaku kesenian dan kebudayaan mendapatkan dampak dari pandemi Sehingga mereka mengalami keterbatasan dan kesulitan Dalam hal menjalankan program-programnya dalam kemajuan kebudayaan Dengan hadirnya dana kebudayaan melalui fasilitas bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ini adalah sebuah apresiasi dari pemerintah Dan perhatian untuk para pelaku budaya yang ada di Indonesia pada umumnya Dengan adanya fasilitasi bidang kebudayaan ini Para pelaku kebudayaan, para seniman tetap diberi kesempatan Untuk mengapresiasi budaya daerah mereka masing-masing Melalui kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan ini Kami diberi semangat dan diberi dukungan untuk beraktivitas, berkarya Bahkan melestarikan seni budaya dan menularkannya kepada generasi penerus Dengan adanya dana abadi kebudayaan, para pelaku budaya tetap dapat berkegiatan sebagaimana mestinya Kalau sebelumnya kami hanya melakukan kegiatan dengan skala kecil Yang hanya menyebabkan audiens yang sedikit Melalui EPK ini kami bisa melakukan kegiatan dengan skala besar Melibatkan audiens yang cukup banyak Dan dampak yang dihasilkan juga jauh lebih besar dibandingkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebelumnya Bagi kami dengan dana abadi kebudayaan itu bisa membutuhkan gagasan kreatif dan inovatif Lalu kreatif tentang riset, pembinaan, pengembangan, penciptaan Serta pelestarian kebudayaan itu bisa terwujud dan bisa menjadi data potensi budaya baik lokal maupun nasional Sehingga dengan adanya itu kemudian pada akhirnya kapasitas, kualitas, tenaga, lembaga, kebudayaan Itu bisa meningkat dan menguatkan identitas budaya dari sebuah bangsa yang berdaulat Dengan adanya program fasilitasi bidang kebudayaan ini Kami selaku pelaku kebudayaan merasa sangat-sangat terbantu Seperti kami ini kami bisa membuat museum Kami bisa tetap berkarya dan berdaya di tengah era pandeminya Fasilitasi ini saya kira cukup signifikan ya Untuk kemudian menggerakkan kembali aktivitas-aktivitas berkebudayaan di Sanggar Inovasi Desa Juga kemudian melupakan teman-teman pembatek dong aji sekaligus ibu-ibu dan para difabel Untuk kemudian mengenal lebih dekat bagaimana dunia batik khususnya di Yogyakarta Pertama-tama kami haturkan kepada pemerintah Indonesia khususnya Kemendikbud Yang telah mendukung kegiatan kami sebagai penggiat pelestarian warisan budaya melalui program ini Kini karya yang dihasilkan adalah keberlanjutan maestro Tunun Geringsing melalui media e-book dan video Melalui dukungan FBK saya bisa mengarsipkan film-film produksi PFN di masa pendudukan Jepang Yang sebelumnya disimpan oleh Belanda Untuk ditransfer kembali ke format aslinya yaitu celluloid 16mm Dan diarsipkan kembali ke lembaga arsip di Indonesia Seperti Perpustaka Nasional, Cinematek dan yang masih dalam proses adalah Arsip Nasional Republik Indonesia Kami mengucapkan terima kasih atas bangun pemerintah lewat program fasilitas bidang kebudayaan Dampak yang kami didapat oleh kegiatan ini adalah kami menghasilkan banyak karya dari pewarna alami tersebut Kami sangat berterima kasih tentunya dengan adanya program ini kami bisa terus melestarikan budaya terlebih budaya yang hampir punah Bagi kami di Aceh, semua komunitas alur sangat mengapresiasikan program ini Gimana dengan program ini kami bisa eksis, bisa memberikan kontribusi kepada kawan-kawan suniman di daerah Saya sebagai bentuk wabadi kemarin tahun 21 ini mendapatkan bantuan dari FBK Oleh itu, saya ucapkan terima kasih yang disertikan budaya kepada pemerintah, kesulitan lewat Pemerintah di Polistik Jakarta Semoga pemerintah terus mengejarkan dan membangun semangat dari rekan-rekan pelaku seni Agar terus berkarya secara aktif, kreatif dan inovatif melalui bantuan dan wadah yang diberikan Kalau ini kemudian diserusi terus, kita kawal terus teman-teman kelompok-kelompok yang kita latih ini Saya kira memberi kontribusi yang positif terhadap perekonomian komunitas maupun kemudian perkembangan Kami berharap kepada pemerintah terkait penyaluran dana abadi dapat menjangkau teman-teman komunitas, teman-teman kelompok atau organisasi yang ada di daerah-daerah Semoga kemudian dana abadi kebudayaan itu bisa terdistribusikan tepat sasaran dan berkelanjutan Untuk generasi yang akan datang Bagi pelaku kebudayaan yang ingin mendaftarkan diri agar mempersiapkan diri secara matang dan serius dalam perencanaan serta program dan tujuannya Saya mengutipkan terima kasih banyak sebagai penerima manfaat pada tahun 2021 Bagi kami yang sudah menerima fasilitasi bidang kebudayaan dan hebat bantuan dari pemerintah Kami sangat bersyukur, sangat senang serta merasa bangga karena dipercaya untuk mengangkat kebudayaan dan kesenian yang berdampak langsung kepada komunitas adat kami Terima kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri dan seluruh jajarannya atas program yang luar biasa FBK, Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang sungguh membantu kami melahirkan Sikapedia yang sangat berguna untuk anak-anak di masa depan Berharap program FBK ini dapat terus berlanjut tidak hanya tahun 2022 Tapi sampai ke depannya dan FBK ini bisa disalurkan lebih luas lagi Sehingga semakin banyak pelaku seni dan budaya yang merasakan manfaat dari dana abadi kebudayaan Alhamdulillah pada akhirnya kami bisa mewujudkan gagasan kreatif dan inovatif Yang kedua bangga menjadi bagian dari sebuah bangsa yang memiliki keberagaman budaya Yang ketiga kami bangga juga bisa menjadi bagian yang terlibat dalam upaya pemajuan kebudayaan Teman-teman pelaku seni budaya, mari kita sambut perbukanya akses pendanaan yang kompetitif bagi pegiat budaya di seluruh Indonesia Tentunya kegiatan ini tidak hanya bertahan setahun atau dua tahun kemudian hilang tak berbekas Namun diharapkan bisa bergulir berkelanjutan Buat teman-teman yang telah berhasil memperoleh fasilitasi bidang kebudayaan ini Semoga hal ini menjadi pemicu dan sekaligus peningkatan kreativitas Dalam melahirkan karya-karya baru yang lebih berkualitas Yuk segera daftarkan diri Anda, lengkapi semua persyaratan dan ikuti prosedur yang diberikan Jangan sampai ketinggalan Kepada teman-teman pelaku budaya, jangan ragu ikuti langkah kamp Bagaimanapun juga kita harus menyepakati bahwa kebudayaan Indonesia harus dijaga oleh bangsa Indonesia sendiri Jadi manfaatkan dana abadi kebudayaan ini secara maksimal oleh para budayawan, para seniman Mari kita sama-sama majukan kebudayaan Indonesia Mulai dari diri kita, mulai dari anak-anak hingga semua bangsa Indonesia terlibat di dalamnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!